Oke, tes tes, jelas gak? Jelas gak Oke Udah ada 26 ya Baik, kita mulai ya 5, 4, 3, 2, 1 A'udhu billah minasya'ayatani rojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi a'udhu billah min hama'zati sayatin Wa'udhu billah rohbi ayah durun Rabbi surahli sodri Wayasirli amri Udah tamilisani yafkahu koli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat pagi Ohayu gozaimasu Sugeng enjing Bahasa Perancis ini nanti apa Pak Andi lah mungkin ya Atau bahasa mana Pak? Bahasa Malang ya Bonjour, bonjour Bonjour, bonjour Udah bener ya R-nya udah Perancis itu Oke, berarti cocok saya Pak Cocok, cocok Selamat datang kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan yang sangat pagi ya Gak pagi-pagi amat sebenarnya Baik teman-teman yang dari jurusan informatika Yang sebenarnya sudah dikasih slot Untuk tidak Sudah diberikan plot waktu tuh Sama Bumeta untuk gak hadir Eh untuk gak dijadwalkan sidang ya Yang teman-teman ya Sehingga bisa hadir di sini Ini lumayan banyak yang hadir Ada juga teman-teman dari Elektro Kayaknya nih Ada yang dari Amto juga Ada Pak Rizky Lalu ya tentunya teman-teman Sivitas Sivitas Rantau tadi ya Yang berbahagia Oke, jadi Pada kesempatan ini Kita Ini adalah Episode pertama gitu ya Episode pertama untuk Apa namanya Sharing session bersama Fresh Graduate gitu ya Baik yang postdoc Eh, yang doktor Fresh Graduate Doktoral maupun Fresh Graduate Mungkin nanti ada sesi selanjutnya ya Episode selanjutnya yang Teman-teman yang baru datang ini ada Bulioni juga nih ya Kayaknya mungkin siap tuh Episode kedua Gitu Dan mungkin nanti ada Episode-episode selanjutnya ya Untuk Aktivitas seperti ini Sharing bersama Nah ya sudah Sudah hadir bersama kita Dari tadi ya Pak Andi Pak Andi Triwinarko Selamat Selamat bonjour Pak Andi ya Selamat lagi Sebelum Saya serahkan Stagenya ke Pak Andi Mungkin saya perlu Sedikit memperkenalkan beliau Karena saya sebenarnya Juga baru kenal Beberapa hari ini ya Secara fisik Kalau yang Dan beberapa bulan Kalau secara Per-emailan Ini berikut CV Dari Pak Andi Namanya adalah Pak Andi Triwinarko Mungkin bagi teman-teman Yang belum pernah melihat Langsung Nah ini fotonya Atau ada di zoom nih Sudah muncul beliau Kemudian kalau secara experience Beliau rupanya sudah bergabung Dari tahun 2005 ya Pak Andi 2005 di Politeknik Negeri Batam Ini berarti Pas zaman-zaman Saya masih Main Ini Pak Main Main apa ini Pertama kali megang komputer Zaman SMP ini Pak Saya 2005 ini Kemudian Kalau Di 2013 2011-2013 Rupanya Pak Andi ini Jadi Ini ya Kepala UBTSI Saya baru tahu Nah ini berarti Sebelumnya Pak Andi Berarti Pak Ayah Pak Andi Kemudian 2013-2016 Beliau di Head of Center for Research and Community Service Ini berarti P3M ya sekarang Oke Berarti Teman seruangan saya Pejabat Dah dari lama Oke Kemudian Untuk edukasinya Jejarkan pendidikannya Pak Andi Doktoratnya Ngambil di Ini Perancis Ini Pak ya Di Perancis Kemudian From I.M.N. Do.A.E. Kuadrat U.F. Pak ini bacanya gimana Nanti Pak Andi lah mungkin ya Ada footnote Di bawahnya itu Pak Iya Oh ini ya I.S.E.K.M. Di U.P.H.F. Universitas Politeknik Haut De France Ya Maaf kalau salah Kemudian Masternya ada dua kali Ini luar biasa gelarnya ya Master pertama Ini kayak double degree nih Pak Andi Yang pertama di U.I.D.Pok Kemudian sama di France juga ya Nah ini Pak Andi S1-nya dari TB Ini bareng-bareng Rambungan teman-teman ITB ya Waktu di awal 2000 itu ya Yang berarti ini salah satu Yang babat ya Pak Politeknik Negeri Batam Babat alas gitu ya Kemudian Nah ini risetnya Kalau saya baca sekilas Beliau Akhir-akhir ini Atau di S3-nya itu Ngambil di Fanet Atau Lebih Bahasa Bahasa umumnya adalah Vehicular Adhoc Network Berarti itu Untuk komunikasi kendaraan gitu ya Pak ya Supaya ada kendaraan Cerdas-cerdas itu Nah ini salah satu riset Yang perlu diteguni itu Adalah di bidangnya Pak Andi ini Supaya ada mobil itu Bisa saling komunikasi gitu ya Ataupun ada smart car-smart car itu Salah satu bidang risetnya ada Adalah di Fanet ini Gitu ya Publikasinya luar biasa Ini sudah Ada Tiga terakhir ini Pak ya Ketika di doktoral Oke saya rasa itu Perkenalan singkatnya Nah nanti lebih lanjut Akan dipaparkan oleh Pak Andi Banyak hal mungkin Nah topiknya ini masih rahasia nih Saya juga sendiri Nggak tahu nih Yang akan dibahas Pak Andi apa Oleh karena itu Saya serahkan Stagenya ke Pak Andi Oke So The stage is yours Pak Silahkan Oke Terima kasih Pak Hamdani Atas pengantarnya Untuk teman-teman Suara saya bisa didengarkan jelas kan Jelas Pak Sampai ke legenda Sampai legenda Oke Di tempat saya ini Pak Oke nah Jadi saya nanti topiknya Adalah Ini slide yang saya pakai Untuk kemarin Waktu melakukan Defense S3 saya Dan Tapi saya Nggak akan bahas detail Sampai ke detail Pendelitiannya Mungkin yang karena ini Cuma sesi sharing aja Mungkin saya cuma sampaikan Di bagian pengantar Atau introduction Ke teknologi Fanet Maupun Intelligent Transportation System Baru kemudian sedikit Menyinggung tentang Topik Riset S3 saya Dan nanti ada sedikit Slide terakhir Satu slide saja Tentang tips dan trik S3 Atau Bagaimana melakukan Studi lanjut S3 Supaya nanti Harapannya Rekan-rekan yang mau Melanjutkan studi Bisa survive Soalnya Nanti ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Nah ini Konten yang akan saya Sampaikan hari ini Cuma untuk bagian yang Experimental Research Resultnya ini Kita skip-skip saja Mungkin langsung melihat Grafik jadinya Hasil Kurvanya seperti apa Implementasinya Seperti apa Itu Akan disampaikan Grafiknya Tapi tidak Analisis matematis Dan lain-lainnya Nanti siapa yang tertarik Bisa jabri saya Atau bagaimana Nanti saya share juga Kalau mau Topik disertasi saya Kita akan bahas Cuma Tiga bagian awal ini saja Introduction to Fanet Dan Intelligent Transportation System Kemudian bagaimana State of the art Tentang Fanet itu sendiri Saat ini Di dunia Automobil Dan Sedikit Saya singgung Tentang topik Tesis riset saya Yaitu cross-layer design Untuk Vehicular Ad-Rock Network So Pertanyaan pendasarnya Tentu Apa itu Fanet Ya Kalau dari Definisi Secara kasarnya Adalah Komunikasi Berkecepatan tinggi Antara Kendaraan Dengan kendaraan Atau vehicle To vehicle V2V Atau kendaraan Dengan Roadway Infrastructure Atau V2I Kendaraan Dengan Perjalan Kaki Atau Pedestrian Atau V2P Dan tentu saja Yang terbaru Sekarang Sekarang Mobil itu Juga bisa Berkomunikasi Dengan Jaringan Selular Atau V2N Vehicle To Network Kemunculan Teknologi Fanet ini Sebenarnya Dipergunakan Untuk Mendukung Untuk Untuk Men-support Timbulnya Intelligent Transportation System Atau ITS Di sini Kita lihat Ini gambar Diambil Dari Standar ETSI Ini European Telecommunication Standar Salah Satu Implementasi Dari Fanet Ini Ada Banyak Sekali Mulai Dari Bagaimana Kendaraan Itu Melewatin Suatu Jalan Yang Sudah Ada Terintegrasi Dengan Roadside Infrastructure Nanti Ada Traffic Sign Dan Sehingga Idealnya Nanti Yang Goal Yang Ingin Dicapai Saat Ini Oleh Komunitas Automobil Adalah Otonomus Car Mobil Yang Bisa Berjalan Sendiri Tanpa Ada Driver Di Belakang Yang Mengudikan Yang Mengudikan Atau Mengendalikan Mobilnya Nah Kenapa Fanet Itu Penting Sebenarnya Ada Tiga Alasan Mendasar Kenapa Riset Fanet Ini Begitu Digandrungi Tidak Hanya Dari Akademisi Tapi Juga Di Industri Otomobil Dan Juga Di Pemerintahan Yang Pertama Tentu Saja Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Kemudian Juga Adanya Kemacetan Mobilitas Atau Productivity Dan Terakhir Tentang Permasalahan Polusi Udara Ini data Dari World Health Organization Atau Organisasi Kesehatan Dari PPP Bahwa Kecelakaan Mobil Itu merupakan Penyebab Kematian Nomor Satu Untuk Anak-anak Berusia 5-14 Tahun Dan Juga Untuk Pemuda Yang berumur Antara 15-29 Tahun Terus Juga Disini Kalau kita Perhatikan Setiap 24 Detik Di dunia Ini Dipastikan Ada Satu Orang Yang meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas Data Ini Diambil Dari Data Road Safety Di World Health Organization Masalah Kedua Yang mungkin Muncul Di Klasikal Transportation System Adalah Masalah Kemacetan Lalu Lintas Atau Mobilitas Dan Productivity Disini Dipastikan Bahwa Setiap Tahun Pengemugi Di Amerika Serikat Itu Menghabiskan Hampir 88 Billion US Dollar Atau Menghabiskan 99 Jam Di Kemacetan Lalu Lintas Disini Juga Diperhatikan Ini Adalah 8 Kota Termacet Di Dunia Kemarin Saya Risetnya Di Perancis Jadi Paris Itu Merupakan Kota Peringkat Nomor 7 Termacet Di Dunia Dimana Rata-rata Pengemudi Disana Itu Menghabiskan 165 Jam Per Tahun Di Jalanan Terbuang Waktunya Karena Kemacetan Dan Kecepatan Rata-rata Di Dalam Kota Hanya 10 Mile Per Hour Jadi Sangat Lambat Sekali Dan Tentu Saja Permasalahan Lainnya Dalam Masalah Polusi Udara Kita Lihat Disini Ya Kalau Semakin Macet Mesinnya Nyala Terus Kemudian Tapi Kendaranya Tidak Berjalan Tentu Hal itu Mengebabkan Terjadinya Pencemaran Udara Yang Lebih Parah Nah Tadi Disampaikan Bahwa Teknologi Fanet Ini Merupakan Salah Teknologi Yang Bisa Digunakan Untuk Men-support Munculnya Intelligent Transportation System Ini adalah Beberapa Highlight Tentang Beberapa Aplikasi Fanet Yang Sudah Ada Di Pasaran Saat Ini Yang Pertama Tentu Saja Ini Yang Paling Terkenal Smart Oponumus Car Ini Buatan Google Sudah Beroperasi Juga Cuma Kalau Nggak Salah Satu Atau Dua Tahun Yang Lalu Ada Beritanya Bahwa Smart Autonomous Car Google Mengalami Kecelakaan Sebab Kecelakaannya Adalah Karena Dia Berjalan Di Jalan Yang Kendaraan Lainnya Itu Masih Manual Jadi Selama Ada Kendaraan Yang Masih Disetir Secara Manual Smart Autonomous Car Tidak Bisa Mempertimbangkan Faktor Variable Tersebut Sehingga Seringnya Kalau Kecelakaan Smart Autonomous Car Selalu Melibatkan Kendaraan Lain Yang Tidak Smart Atau Kendaraan Lain Yang Dikendalikan Secara Manual Kalau Memang Mau Semua Tingkat Kecelakaannya Ditekan Tentu Harus Semua Kendaraan Yang Berjalan Di Jalan Raya Tersebut Harus Semuanya Smart Kemudian Juga Salah Satu Implementasi Lainnya Adalah Platuning Di mana Ada beberapa Kendaraan Berjalan bersama-sama Di tol Biasanya Terus yang Di depan Inilah yang Mengatur Berapa Kecepatan Yang Harus Ditempu Oleh Masing-masing Kendaraan Yang Ada Di Belakangnya Sehingga Mereka Supir Yang Ada Di Kendaraan Nomor 2 3 4 5 Ini Bahkan Tidak Tidak Perlu Terjaka Tinggal Tidur Saja Mobilnya Tinggal Dikendalikan Oleh Yang Mobil Yang Ada Di depannya Selain Itu Juga Ini Ada Beberapa Aplikasi Driving Assistant Atau Crash Prevention System Yang Sudah Ada Di Pasaran Ini Saya Ambil Dari Websitenya ublocks.com Dia Perusahaan Di Belanda Sana Yang Spesialisasinya Adalah Membuat Chip Untuk Komunikasi Antara Kendaraan Misalnya Kalau Kendaraan Yang Ada Di depannya Mengurangi Kecepatan Dia Akan Otomatis Juga Mengurangi Kecepatan Begitu Juga Kalau Ada Kendaraan Yang In Menyalip Kendaraan Yang Ada Dia Akan Berkomunikasi Sehingga Tidak Terjadi Kecelakaan Begitu Juga Ketika Ada Kendaraan Yang Belok Kiri Atau Kanan Mereka Saling Mengkoordinasikan Kecepatannya Sehingga Peluang Terjadinya Kecelakaan Atau Crash Prevention System Bisa Dilaksana Selain Aplikasi Crash Prevention Driving Assistant Ini Juga Tekno Lebih Terbaru Komunikasi Antarmobil Itu Juga Menuntut Adanya Traffic Information System Informasi Real Time Di Jalan Seperti Apa Kemacetan Terjadi Dimana Saja Kemudian Juga Adanya Aplikasi Internet Dan Multimedia Di Cars Orang Sekarang Mau Bisa Sambil Streaming Atau Sambil Main Game Di Mobil Pun Juga Menjadi Harapan Mereka Ini Saya Sampaikan Satu Aplikasi Yang Sangat Terkenal Punyanya Tesla Tesla Autopilot Jadi Bapak Ibu Kalau mau beli mobil Sekarang Sabar dulu Jangan beli mobil Harusnya Beli mobil Yang sudah minimal Ada fitur-fitur Yang kekinian Di antaranya Yang dikeluarkan oleh Tesla Nama aplikasinya Adalah Autopilot Nanti kita lihat Video ini merupakan Video yang dirilis oleh Tesla Bulan Februari Tahun 2020 Kemarin Cuman video pendek 30 detik Tapi menggambarkan Bagaimana Tesla Autopilot Itu memandang Lingkungan Sekelilingnya Secara Terkomputerisasi Jadi kita lihat Videonya enggak panjang Cuma sekitar 5 atau 6 menit Jadi kita lihat Sama-sama Kedengeran enggak suaranya Bapak Ibu? Enggak ada suaranya Pak di saya Kedengeran Pak suaranya Enggak ada suaranya Kalau di saya Kecil ya? Itu Share Kedengeran? Oke Ada Pak Kecil Oke Saya pullkan ya Ya sambil Saya pandu sedikit ya Kalau memang ini Jadi ini contoh Aplikasinya Kita lihat Pemudinya Sudah enggak pegang Kendali kan Terus dia Dia bisa Mobilnya berjalan Dengan sendirinya Kita akan melihat Bagaimana Sebenarnya Sistem autopilot Dari Tesla Ini bekerja Ini video Dari mesin Autopilot Yang ada di Tesla Yang ada di Tesla Di Google Dari 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 but look at how they're labeled LA, FA, and RA that's left arrow, front arrow or forward arrow, and right arrow these are correctly labeled by the system to keep advancing we can already see LA, FA, and RA in the distance now if we move closer it reveals that those are correct annotation you're not impressed yet just remember that this is a computer recognizing arrows on a video that it has never seen before alright, let's talk about stop signs now the stop sign coming up as you can see here in the intersection I don't know I don't know you can see that it actually found it really far back, all the way out here and if we zoom in we can see that stop sign labeled outline in red the line where the car should stop is also labeled with a red line as well as the letter S for stop over here we have another stop sign coming up and as you can see it's labeled with the red outline as well as the stop line and even though that truck was there it still managed to properly label the stop line pretty impressive alright, next up is probably my absolute favorite part of this video it's super impressive so if we look here on the left side the third row from the bottom there's a value called wet road with a number value associated to it now I want you to pay close attention to the number and the value associated to wet road as we approach a puddle in the distance right in front of that stop sign so as we go forward the puddle begins to come into view and there we go wet road has increased and is highlighted in green or yellow that is just one of the most impressive things that I have seen autopilot do and if you're not impressed then you should be because this is a computer recognizing water on a road from a video feed that it has never seen before now another very interesting thing we can see in this clip is the little red X that appears right where the road splits to go left or right now I suspect that this red X is the system labeling the lane line that goes to the right as a lane line that autopilot should not follow this is brilliant because the car is in the left lane and the system recognizes that and labels the right lane line with an X so that it does not follow it now if this little detail doesn't seem very impressive to you try to put yourself in the shoes of a computer you as a human have deductive reasoning you obviously know that you should not be following that line but the computer has to take all of the information it has in surroundings to make a decision about whether or not it should follow that lane line this is a computer that we're talking about and the fact that it can use that information to make that decision is extremely impressive and gives me hope for autopilot actually completing full self-driving in the future in terms of traffic lights we can see here that there are two green lights at this intersection they are both labeled by green rectangles so we know here that the cameras and the computer recognize both the color and the location of both of these traffic lights next let's take a look at how cars are labeled now here you can see that there's a yellow 3d box around all cars that autopilot can see and as we make this turn here there's something interesting about the cars parked on the right even though the cars are not fully visible the system still predicts those boxes and where they are another interesting thing we can see here as the car drives along is that on the right side where the cars are parked we can actually see that the computer indicates a line a lane line even though there's no actual line painted the car recognizes that those parked cars are a border in a sense where the car cannot go and therefore puts a lane line I'm sure that there are some other things in this video that I did not pick up on but those are a few things that I found extremely impressive and honestly it's a look into the future of autopilot and what it really is capable of and I think this is proof right here that full sail driving is definitely possible and that it will occur sometime in the future but the bottom line of this video was just to show how impressive autopilot really is because it's a lot more than you see on the surface to actually see what the computer understands and what it does so I just want to share this since I was so impressed by it Oke Bapak Ibu jadi seperti itu salah satu teknologi atau aplikasi Fanets yang sudah ada di pasaran saat ini yaitu Tesla dengan autopilotnya jadi yang perlu dibaris bawah disitu bahwa tadi yang kamera terhubung di mobil tadi itu benar-benar real time jadi pengambilan keputusannya memang saat jadi bukan bukan video yang diolah jadi mobilnya sambil berjalan saat itu juga dia bisa mengolah dengan teknologi image processing yang terbaru sekarang ini seperti apa sudah menjadi lebih cepat dan bisa mengambil keputusan yang jadinya seperti tadi bahwa mobilnya bisa bergendara sendiri tanpa perlu diatur oleh Bapak Ibu ini presentasinya nyantai kalau misalnya ada langsung mau yang ditanyakan atau apa silahkan ditanyakan saja saya dipotong nggak apa-apa jadi nggak perlu nunggu selesai dulu nanti nanya-nanya tanya jawab tapi kalau memang ada pertanyaan langsung saja disampaikan nggak apa-apa ini Pak ya boleh di boleh di boleh di interupsi silahkan tadi ada yang tanya Pak Andi di mana tempat duduknya di TOR A teman-teman TOR A 11.2 ya sekalian Pak promosi RKS-nya sekalian nggak? oh iya-iya Pak nanti Pak sekarang lanjut oke oke lanjut sekarang itu tadi contoh aplikasi yang sudah ada di pasar sekarang kita ke state of the art bagaimana kondisi realnya tentang teknologi planet ini ini halo halo kok ada oke 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 yang baru join kayaknya mikrofonnya dimatikan dulu deh nanti supaya oke sudah berikutnya kita langsung masuk ke state of the art tentang Fanet sebenarnya di dunia saat ini ada dua teknologi tentang radio akses teknologi yang diimplementasikan untuk Vanet ini. Yang pertama adalah berbasis Wi-Fi atau Wi-Fi-based V2X. V2X ini sebenarnya istilah lain untuk Vanet, istilah terbaru kekiniannya itu namanya V2X, singkatan dari Vehicle to Everything tadi, bahwa kendaraannya bisa berkomunikasi dengan apa saja, dengan perjalanan kaki, dengan sesama mobil, reset infrastructure, maupun dengan network yang ada di jaringan. Nah, yang pertama tentang radio akses teknologi ini adalah yang menggunakan teknologi Wi-Fi. Ini standarnya dikeluarkan oleh IEEE. Dan yang kedua adalah berbasis selular atau CV2X ini menggunakan teknologi 4G. Ini dikeluarkan oleh 3G-PB. Nah, untuk yang berbasis Wi-Fi itu nama standarnya adalah IEEE 802-11B. Kalau Bapak-Ibu di dunia teknik informatika kenal di kuliah jaringan, itu ada teknologi wireless 11A, 11B, 11G, yang terbaru sekarang ada N, AC, maupun AX atau Wi-Fi 6. Nah, itu adalah teknologi Wi-Fi biasa, keluarga standar Wi-Fi, tapi khusus untuk yang dipergunakan di komunikasi antar kendaraan ini adalah nama standarnya IEEE 802.11B. Untuk yang CV2X itu menggunakan basis 4G LTE, makanya juga dikenal sebagai LTE V2X. Nah, standar 11B sendiri diadopsi di beberapa negara yang cukup demen atau getol mengimplementasikan 11B ini adalah Amerika Serikat dan tentu saja di Eropa. Di Amerika Serikat nama standarnya adalah WIF Wireless Access Vehicle Environment atau dikenal juga sebagai DSRC atau Dedicated Short-Rain Communication. Sedangkan di Eropa, standar 11B ini dikenal sebagai Cooperative Intelligent Transportation System atau CITS atau bisa dikenal juga dengan ITS G5. Selain kedua negara atau dua benua ini, ada beberapa negara lain juga yang mengimplementasikan standar 11B seperti di Jepang, dia punya standarnya sendiri. Atau ada juga negara lain yang sudah mengadopsi teknologi terkut tapi tidak mempunyai standar khusus seperti misalnya di Korea Selatan atau di Taiwan ataupun di Cina. Mereka belum bicara standarnya tapi mereka implementasinya juga sudah ada. Kalau di Indonesia sendiri sampai sekarang saya belum tahu apakah teknologi komunikasi antar mobil ini sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan kita ataupun Kementerian Perhubungan kita. Jadi standar 11B ini adalah yang standar yang pertama kali keluar tahun 2010. Baru kemudian sekitar tahun 2016, 3GPP yang mengeluarkan standar 4G LTE. Jadi saat ini di dunia ada dua produk ini yang saling bersaing di pasaran. Jadi contohnya kalau yang mengadopsi teknologi 11B ini adalah produknya itu Toyota, Volkswagen, atau beberapa mobil buatan Eropa. Sedangkan untuk yang mengadopsi teknologi 4G LTE ini salah satu pendukung utamanya adalah Ford. Nah untuk topik krisis saya sebenarnya saya fokus di teknologi satu ini saja di standar yang menggunakan basis Wi-Fi. Ini standarisasinya kalau Bapak-Ibu tertarik perbandingan keduanya secara garis besar kemungkinan sama. Kalau tertarik mau baca standarnya ini juga ada standar-standar yang bisa dibaca semuanya open access bisa dibaca tinggal dicari saja di internet. Persamaan antara yang standar di Eropa dengan di Amerika adalah untuk di physical dan MAC layer-nya mereka menggunakan standar yang sama yaitu 11B standar. Sedikit perbedaan mungkin di MAC supplier extension di sini. Yang di Eropa dia menggunakan di sisi MAC scheme sedangkan yang di Amerika menggunakan multi-channel MAC scheme. Nah ini beberapa karakteristik dan challenge terkait dengan teknologi Fanet. Seperti yang Bapak-Ibu ketahui, Fanet ini kan komunikasi antar mobil. Jadi biasanya melibatkan kendaraan, ya ini tergantung juga kendaraannya beroperasi di mana. Kalau misalnya di dalam kota yang padat, tentu kecepatannya tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau di jalan tol, kendaraannya bisa mencapai kecepatan maksimum 120-130 km per jam di Indonesia, tapi tentu saja kalau di warna grid itu bisa lebih cepat lagi. Kemudian juga karena sering kecepatannya pun juga berbeda-beda, biasanya jaringannya itu seringnya putus nyambung. Dan yang bisa dipredikan di sini bahwa ternyata sebenarnya path-nya bisa diprediksi karena tentu mobilnya itu bergerak mengikuti jalan raya, sehingga komunikasinya masih bisa diprediksi. Beberapa challenge yang harus dihadapi adalah tentu saja banyak yang pertama di komunikasi antar device, transmitter-receivernya, mungkin ada perlemahan signal atau Fanet environment misalnya kalau di dalam kota banyak gedung-gedung sehingga nanti sinyalnya pasti terhalang oleh bangunan dan lain sebagainya. Kalau di jalan tol mungkin tidak banyak bangunan sehingga asal ada line of sight antara transmitter dan receiver, datanya tetap bisa berhubung. Di sisi physical layer kita menganggap permasalahan di antaranya adanya interference, coverage area, tergantung standar yang digunakan, dan juga penggunaan bandwidth. Di sisi make layer, nanti kita akan bahas sedikit tentang ini, ini topik yang saya bahas di topik Reset S3 yaitu tentang blocking problem. Karena di make layer ini, Wi-Fi standar itu menggunakan CSMACA, Carrier Share Multiple Access Collision Avoidance, itu yang pada prinsipnya ketika ada satu kendaraan berhubung dengan kendaraan yang lain, maka kendaraan yang ada di sekitarnya harus di-block untuk mencegah interference. Nah itu sebenarnya tidak efektif dan harus dicari solusinya gimana caranya supaya blocking problem ini bisa meningkatkan performansi jaringan. Harus dicari solusinya untuk mengatasi blocking problem ini. Kemudian di netlayernya kita bicara beberapa teknik, mungkin broadcast, unicast, ataupun geocast communication, tergantung nanti aplikasinya. Kalau aplikasi keselamatan misalnya yang ada kendaraan kecelakaan di depan, sehingga message-nya harus dikirim ke semua kendaraan yang ada di belakangnya, di sampingnya, di depannya, maka komunikasi yang cocok di situ tentu menggunakan broadcast. Jadi kalau aplikasinya mungkin hanya melibatkan satu kendaraan saja, mungkin yang cocok hanya melibatkan unicast. atau kalau di satu region tertentu saja bisa menggunakan multi-case atau geocast berbasis GPS. Pada prinsipnya, setiap aplikasi fanat yang berbeda akan membutuhkan quality of service yang berbeda-beda juga. Ini lebih dalam tentang standar Wi-Fi. Yang seperti saya sampaikan tadi ke Bapak-Ibu, bahwa teknologi untuk fanat ini standarnya adalah 11P. Dia dikeluarkan pertama kali tahun 2010, jadi ada sudah hampir 10 tahun yang lalu. Kemudian yang terbaru adalah teknologi Wi-Fi 6 atau 11AX. Ini baru keluar 2019 kemarin. Tentu dia di sini menawarkan beberapa teknologi yang bisa diadaptasi atau diadopsi untuk diimplementasikan di standar baru fanat. Karena banyaknya teknologi yang baru di keluarga Wi-Fi ini, maka IEEE berencana untuk mengeluarkan standar baru, namanya 11BD. Ini merupakan next generation V2X atau NGV, yang rencana memang harusnya dikeluarkan pada tahun ini, 2021, yang merupakan pengembangan dari standar fanat yang lama, yaitu 11B atau 11B di tahun 2010 yang lalu. Tentu dia support, diantaranya di sini misalnya sudah support MyMo, kemudian channelnya bisa lebih lebar, dan dia juga mendukung stream yang lebih dari satu. Bisa di sini berbaik sampai delapan multi-user. Nah, lebih detail tentang sedikit tentang standar baru 11BD atau 11BD ini, atau next generation V2X ini. Sekali lagi ini standarnya belum keluar, masih digodok sama IEEE, tapi dia sudah punya yang namanya PAR atau Project Authorization Request, bahwa dia meminta nantinya bahwa untuk standar baru ini harus minimal ini mencapai dua kali higher throughput dari standar sebelumnya. Kemudian dia juga mampu beroperasi di high mobility channel. Jadi di sini kecepatan mobilnya kenapa bisa sampai 500 km per jam itu untuk, kalau kendaraan di Eropa sana, kalau jalan di tolnya itu bisa sampai 200 km per jam atau 250 km per jam, kecepatan maksimumnya. Dan kalau mereka berjalan berlawanan arah, maka kecepatan relatifnya adalah 250 ditambah 250, yaitu 500 km per jam. Di samping itu juga adanya tuntutan baru, ini anak telkom sekali biasanya tahu bahwa dia menuntut sensitivity levelnya lebih rendah 3 GB, atau istilahnya kalau orang awalnya bilang bagaimana caranya communication range-nya menjadi lebih jauh. Kemudian karena ini standar baru juga, dia harus mensupport atau memiliki backward compatibility dengan device lama yang mengimplementasikan standar 11P atau 11P. Karena sebelumnya kita ketahui, ini standar keluar tahun 2010 dan tahun 2015-2016, banyak kendaraan yang sudah dilengkapi dengan teknologi ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Belum? Halo? Belum ada, kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, berikutnya, ini tentang topik riset S3 saya. Jadi tadi kita tahu standarnya bahwa di vanet itu ada layer-layer yang belajar jargon, tentu sudah tahu ada di platnya kan. Kalau kita teorinya ada 7 layer dari OC layer, tapi di implementasinya kan kita pakai PCPID itu cuma ada 4 layer kan. Physical layer, di layer pertama, kemudian layer 2, damit layer, di layer ketiga ada net dan transport layer, dan nanti di layer keempatnya adalah application layer. Sebenarnya saya agak terjebak juga waktu meng-apply topik riset S3 ini, karena di riset proposal saya, karena saya orang teknik informatika, saya ceritanya banyak cerita di layer aplikasi, di layer 4. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah ingat saya, saya purpose-nya topiknya bagaimana monitoring pencemaran udara menggunakan komunikasi antar mobil ini. Jadi saya bicaranya di layer 4. Tapi ternyata di sana diterimanya di lab elektronika, makanya dapatnya topiknya yang di layer 1 dan 2, physical layer dan net layer. Kalau gambaran kasarnya, biasanya kalau kita orang di layer 4 itu kan, kalau mau mengukur performansi jaringan kan cukup pakai aplikasi seperti wireshack atau net mount atau network monitoring, masukkan, terus nanti muncul sendiri otomatis throughputnya berapa, jitternya berapa, delaynya berapa, dan sebagainya. Tapi karena ini sekarang saya bicara di layer physical layer dan net layer, maka muncul parameter-parameter performance output yang baru, macam bit error rate, symbol error rate, paket. Tapi teman-teman dari teknik elektro atau dari telekom pasti tahu itu, makanan mereka sehari-hari. Dan throughputnya pun harusnya akhirnya, biasanya saya pakai aplikasi, tinggal lihat hasilnya berapa. Di sini saya harus menurunkan rumus untuk mengukur throughputnya itu sendiri. Dan juga saya, ya karena di physical layer dan teknologi Wi-Fi sekarang, arah kedepannya adalah menggunakan teknologi MyMove, multiple input-multiple output, anten lebih dari satu, maka saya terpaksa mendalami ini juga. Jadi tadi, ini sekilas tentang topik riset saya. Permasalahannya adalah tadi permasalahan klasik tentang transportation system, banyak kecelakaan, banyak pemacetan, polisi udara yang tinggi. Kita akan berusaha menggunakan pendekatan cross-layer design untuk memperoleh solusi berupa bagaimana caranya kita memperoleh intelligent transportation system menggunakan vehicular communication atau vanette. ini detailnya nanti saya tidak akan bahas secara detail di sini. Pokoknya seperti ini di physical layer, saya bicara tentang teknologinya yang dipergunakan yaitu Wi-Fi dan teknologi MyMove. Kemudian performance metric yang diukur di sini hanyalah throughput di level MAC layer maupun di MAC layer. spesifik tentang detail riset saya tidak akan bahas secara detail. Kita nanti tinggal lihat-lihat masalahnya apa, grafiknya seperti apa, kemudian ketika solusi yang ditawarkan seperti apa, nanti kita lihat performansinya menjadi seperti apa. Jadi pada prinsipnya di sini saya melakukan pendekatan cross-layer design untuk meningkatkan performansi jaringan. harapannya di physical layer kita memiliki reliable transmission dibuktikan dengan meminimalisir paket error rate, kemudian di sisi performance output lainnya adalah kita harus memiliki network performance yang lebih baik dengan cara melintatkan throughputnya. Research methodology-nya menggunakan modeling and simulation method dan kita menguji coba cross-layer kita di beberapa environment atau lingkungan vehicular communication system. Jadi saya membangun simulator-nya menggunakan tools yang saya gunakan MATLAB dan Wiresland Toolbox. Kemudian environment yang digunakan adalah yang disarankan oleh grup standar PSFC atau G5. Jadi di transmitter kita akan menggenerate paket data sesuai dengan standarnya tentu saja, baik itu 11B yang lama maupun 11BD yang baru. Kemudian kita lewatkan di channel komunikasi antar modulnya, baru di sisi receiver-nya kita membandingkan paket data yang diterima dengan paket data yang dikirim sehingga kita memperoleh paket error rate. Ini adalah 5 environment yang ada di lingkungan vanit. Di rural Los ini daerah seperti di pedesaan gitu yang cuma jalan yang ada 2 ruas jalan saja, nggak banyak bangunan. Kemudian di urban ini di tengah kota biasanya banyak gedung-gedung tinggi. Kalau LOS itu biasanya ada line of sight, jadi kendaraan sama kendaraannya saling terlihat. Kalau yang NLOS itu non line of sight, jadi antara kendaraan ini tidak saling melihat karena terhalang oleh satu bangunan. Begitu juga di highway loss, di jalan tol, kalau line of sight berarti antara transmitter dan receiver-nya terlihat langsung. Kalau non line of sight mungkin dia terhalang, misalnya ada kendaraan besar semacam truk besar yang menghalangi komunikasi antara transmitter dan receiver. Ini parameter tekniknya, tinggal ambil saja dari angka-angka ini, diambil dari standar. Kita lewati. Nah ini problem statement pertama saya. Saya menggambarkan throughput di sini, di sumbu Y-nya ini adalah throughput, yang merupakan fungsi dari sumbu X adalah ukuran paket datanya. Terus dicoba di berbagai macam modulation yang ditukung oleh standarnya, mulai dari DPSK sampai 64 GAM. Di sini kita lihat, pokoknya kalau mau meningkatkan throughput, itu triknya adalah paket datanya harus diperbesar, dan juga harus menggunakan modulation scheme yang lebih tinggi. 64 GAM yang warna merah ini akan memberikan throughput yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan modulation yang lebih rendah seperti DPSK ataupun DPSK. Nah problem statement kedua adalah blocking problem. Ini di funnet yang banyak kendaraan. Pokoknya tadi karena CSMA-CA di make layer-nya itu memblok hanya untuk satu komunikasi. Nah kita harus pertimbangkan satu solusi yang bisa membuat komunikasinya itu menjadi simultan. Jadi ketika ada koneksi, nggak hanya satu, tapi beberapa kendaraan asalkan bandwidth-nya masih ada, mereka bisa saling berkomunikasi. Sehingga harapannya nanti throughput-nya akan menjadi lebih. Ini permasalahannya seperti ini. Semakin padat kendaraannya, di sumbu X-nya ini adalah number of car, maka kita lihat di sini angka throughput-nya akan semakin turun. Karena beberapa kendaraan ini akan saling berkompetisi untuk merebut channel komunikasinya. Untuk semua modulation scheme yang digunakan, hasilnya sama saja. Semakin padat tentu throughput-nya akan semakin menurun. Jadi seperti itu. Nah ini saya tidak akan bahas detail. Saya akan cerita tentang... Ini juga tidak akan saya bahas tentang detail teknik-teknik apa yang digunakan. Pokoknya pada prinsipnya ada beberapa teknik dari standar Wi-Fi yang terbaru yang bisa diadopsi. Misalnya di sini Low Density Parity Check atau New Damble ini bisa digunakan. Ini teknologi ini diperkenalkan di IEEE 11N. Bisa kita adaptasi juga untuk gigi sehingga dia akan bisa meningkatkan performasi jaringan karena menawarkan channel estimation yang lebih bagus. Sehingga kita lihat hasilnya pokoknya setelah kita implementasikan semua teknik terbarunya di paket error rate-nya akan menawarkan performansi yang lebih bagus jika dibandingkan dengan standar yang lama IEE 11G. Ruputnya juga menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan ikliman standarnya. Jadi kurang lebih tugas riset, topik riset S3-nya seperti itu Bapak-Ibu. Dan ini semua diuji untuk semua lingkungan environment yang berbeda-beda tadi dari rural loss, urban, highway, line of sight maupun non-line of sight. Kemudian juga ini cross-layer desain yang ditawarkan paket teknik apa saja yang kita ambil untuk diimplementasikan dan ini hitungan analisisnya, matematikanya. Saya enggak bahas ini detail ya, jadi langsung nanti kalau yang tertarik saya akan share tesis saya. Dan di sini di grafik performansinya terlihat lebih baik performansinya dibandingkan dengan standar yang lama. Begitu juga dengan efektivitas throughputnya menjadi lebih baik. Ini skenario simulasi yang saya lakukan. Jadi perhitungannya semuanya digunakan menggunakan MATLAB, kemudian simulasi pergerakan mobilnya menggunakan SUMO. SUMO ini software buatan Jerman yang mensimulasikan mobility atau kita tinggal buat skenario seperti apa. Di sini saya contohnya digambar ini menggunakan Manhattan Grid ini untuk menggambarkan environment urban area. Sehingga kita masukkan saja berapa jumlah kendaraannya, berapa kecepatan maksimumnya, sehingga mereka nanti bisa saling terhubung atau tidak, berkomunikasi atau tidak. Dan solusi cross layer ditawarkan memberikan performansi yang lebih baik. Jadi kurang lebih itu kesimpulannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ini tentang topik riset S3 saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau langsung ke slide terakhir saja tentang tips and trick tentang studi lanjut S3 berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nanti Bapak-Ibu yang mau tertarik melanjutkan studi bisa, bisa, mungkin tidak ada banyak pertanyaan di sini. Gimana, ada pertanyaan tidak tentang topik S3-nya? Pak Amdhani? Pak Amdhani hilang? Kok tidak beneran, Pak? Keluaran jurnalnya apa, Pak? Keluaran jurnal? Ini saya ada bikin tiga jurnal. Yang satu sudah diterima, ini terbit di vehicular communication system. Ini punyanya LCPR, kalau di skimaku dia rankingnya di satu, kuartil satu. Dua ini sedang tahap under review. Satu sama di jurnal vehicular communication juga. Yang kedua saya nyoba-nyoba iseng-iseng ke ini triple transaction, dua gongnya sama, kuartil satu. Cuman sekarang sudah bulan April masih belum ada kabar. Standar kalau di jurnal itu biasanya enam bulan gitu, itu baru enam bulan pertama baru terima, apakah diterima dengan major revision, minor revision, atau ditolak gitu. Lalu abis itu dikasih satu atau dua bulan untuk berbeda. Jadi memang untuk publikasi di jurnal ini rata-rata lama, maka waktu sekitar 6-8 bulan. Kalau di conference-nya, saya pernah ini sengaja milih ke Indonesia supaya bisa pulang ke Indonesia, dibayarin live. Kemudian ada juga satu kemarin di Belanda sama Pak Anto, tapi virtual karena sudah terkendala COVID-19. Jadi belum saya aku di sini. Dan beberapa presentasi lainnya, poster dan presentasi oral. Ada beberapa juga menggunakan bahasa Perlantis. Gitu Pak. Ada pertanyaan Pak, ada yang katakan tuh. Ada yang on cam juga Pak. Silahkan Bu Mia. Bu Nelmi Awati, silahkan Bu. Mau tanya. Halo Pak Andi. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kabar baik Bu. Walang-hati-baik. Iya Pak. Sangat menarik ini Pak. Tentang topik S3-nya, fanet ini. Mau nanya Pak, ini fanet ini berarti komunikasinya pakai wireless ya? Kalau misalnya yang sekarang itu, kan lagi booming 5G communication tuh Pak. Betul. Nah, apa ya, saya nggak tahu tuh gimana kaitannya kalau yang fanet komunikasi dengan menggunakan wireless sama fanet komunikasi dengan menggunakan 5G. Dan bagaimana sih perkembangan 5G communication di sana? Karena di Indonesia kan belum ya, apalagi karena pandemi jadi belum masuk. Dan ke depannya mungkin akan masuk juga. Nah, dengan tentang gitu tuh, seperti itu bagaimana sih Pak perkembangannya sekarang gitu. Iya. Kita coba pertanyaannya. Ada lagi atau? Itu kayaknya cukup tadi lupa. Oke Pak Andi, gimana langsung saya jawab atau ditampung dulu? Mungkin dijawab satu-satu aja Pak. Biar nggak lupa nanti. Biar Pak Rizky siap-siap nanya ini kayaknya juga. Oke, nah tadi untuk Bu Mia, memang saat ini untuk radio akses teknologi yang tersedia di pasaran, itu ada dua teknologi memang. Yang pertama berbasis Wi-Fi, ini yang saya bilang tadi di awal standarnya dikeluarkan oleh IEEE, dan ini memang standar yang pertama karena dia keluar tahun 2010. Dan kemudian ada standar radio akses teknologi yang kedua, itu yang berbasis selular atau selular V2X ini yang dikeluarkan oleh 3GP. Ini keluar tahun 2016, dan karena waktu itu teknologinya masih pakai 4G, maka dia dikenal juga sebagai LTE V2X. Kedepannya memang radio akses teknologi ini akan berkibat di antara dua teknik ini. Memang sekarang... Tadi ini sudah diambil, ya kan? Ya. Dua teknologi ini sebenarnya bisa dikatakan sekarang itu istilahnya kalau untuk orang-orang planet itu battle of the standard. Memang karena Wi-Fi ini pertama kali turun di 2010, dan sudah ditetapkan oleh Federal Commission yang Amerika Serikat bahwa mereka pakai teknologi ini, maka ketika 2016 3GPP mengeluarkan CV2X, dia tahun 2017 itu membuat semacam petisi. Boleh nggak kalau teknologi komunikasi antara mobilnya itu menggunakan teknologi selular ini? Mereka tentu saja dengan justifikasi mereka, mereka melakukan riset melihat bahwa performansi mereka jauh lebih baik jika dipertimbangkan dengan teknologi Wi-Fi. Dan ini disetujui tahun 2017 di United States, di Amerika. Sedangkan di Eropa sendiri, Eropanya masih mau dua-duanya. Jadi ibaratnya nggak mau Wi-Fi ini digantikan full sepenuhnya oleh CV2X atau teknologi 4G atau nanti ke depannya 5G oleh GPP. Jadi seperti itu. Tapi yang di Amerika Serikat kembali lagi, yang tahun 2017 petisinya juga sudah ditujui, tapi banyak yang protes juga karena banyak produk yang terlanjur dilepas ke pasaran sudah menggunakan teknologi 11P ini. Sehingga akhirnya ya mungkin solusinya sekarang untuk sampai saat ini masih berdampingan. Untuk daerah-daerah mungkin yang sudah di cover oleh teknologi selular, mungkin komunikasi antar mobil atau roadside infrastrukturnya bisa menggunakan teknologi 4G ini atau selular V2X. Sedangkan untuk daerah-daerah blind spot yang tidak di cover oleh teknologi selular, mereka masih bisa menggunakan teknologi berbasis Wi-Fi. Kedepannya, kedua-duanya pun juga sekarang masih menggodok standar yang baru. Tadi kalau saya cerita di yang E-Triple itu 2021, mereka mengeluarkan standar baru namanya 11PG atau Next Generation V2X atau NGV. Yang 3GPP pun juga enggak mau kalah. Dia mau 2022 kalau enggak salah sudah teknologi selular V2X-nya itu sudah menggunakan teknologi 5G atau NR ya, No Radio 5G. Begitu, Bu. Ya, berarti... Untuk sementara ini hybrid, dua-duanya masih dipakai. Memang-memang sedang ada battle of the standard, mana yang mau dijadikan satu-satunya standar, tapi kayaknya kedepannya masih dua-duanya. Untuk sementara ini keduanya masih dua-duanya masih dipakai. Untuk yang ter-cover oleh selular, dia pakai selular. Yang tidak ter-cover tentu pakai Wi-Fi ini. Oke, Pak. Begitu. Sip. Makasih, Pak. Lumayan. Maksudnya komunikasi 5G aja di... Kita belum masuk gitu. Sementara di sana udah lebih... Kalau di Indonesia kan kembali masalahnya masalah pertimbangan ekonomi. Kenapa sih Telkomsel nggak mau implementasi 5G padahal 2-3 tahun yang awal, dimana-mana sekarang semua udah 5G. Jawabannya simple, Bu. Karena Telkomselnya belum balik modal. Kemarin bikin BTS 4G di beberapa tempat untuk meng-cover area jaringan dia. Belum balik modal. Jadi kalau dia tanam teknologi baru, ya rugi nanti kan. Minimal udah balik modal dulu, baru nanti tower-tower BTS 4G-nya dia mau diganti lagi dengan 5G. Ya, terus kayak misalnya di Eropa kita misalnya udah penelitian 5G gitu, Pak. Nanti kita balik ke Indonesia. Sementara di Indonesia masih 4G. Gimana implementasi ke depannya nanti itu? Kalau mau implementasi di ke depannya kan tergantung pemerintahnya. Ibu juga mesti aktif di Kominfo atau aktif di Kementerian. Kalau di risetnya, Bapak Ibu bisa join kok? Kalau itu di IEEE atau di 3GPP, Bapak Ibu bisa terlibat aktif di pembentukan standar mereka. Termasuk kalau mau menawarkan teknik baru yang diimplementasikan di 5G ataupun di teknologi Wi-Fi baru setelah 11AX atau Wi-Fi 6 ini. Bapak Ibu bisa terlibat di sana. Nggak harus nunggu. Tapi kalau implementasi di negaranya sendiri, Indonesia mau pakai 5G, kita memang harus berperan aktif juga di Kominfo ataupun di pemerintahan lainnya. Terus kalau misalnya nanti kita mau menerapkan penelitian, bukan menerapkan, maksudnya mau ngetes penelitian yang 5G. Sementara di Indonesia belum support. Berarti kita untuk mengikut yang di IEEE sana ya? Untuk ngetes. Iya, ibu kan targetnya publikasinya harus internasional kan. Ya keluar negeri kan. Nggak mungkin jurnal Indonesia nanti susah juga publikasinya. Kalau memang publikasi yang terbaru-terbaru kayak gitu sudah keluar semua. Walaupun negara kita belum implementasi ya tergantung kita punya alatnya atau enggak. Banyak teman-teman di elektro, di teaching factory, sudah ada enggak yang ngoprek-ngoprek 5G atau apa, USRB-nya pakai apa yang sudah support teknologi 5G atau enggak. Kan membuat anten dan lain sebagainya. Jadi ya. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut Pak di belakang yang Pak Rieske mau nanya lagi dikit. Oke silahkan. Oke Pak Amrani. Terima kasih. Terima kasih. Mantap sekali Pak pertanyaan bunga yang mengarah ke itu ya. War antara yang model Wi-Fi sama yang seluler gitu ya. Cuman yang kalau Pak Andi kebetulan kan risetnya yang di V2X yang di Wi-Fi gitu ya Pak. Kebetulan rekan di satu lab di sana emang dibagi-bagi. Saya kebagian yang Wi-Fi, teman juga ada satu angkatan dia yang di bagian 4G atau 5G seluler V2X ini. Jadi ada perannya masing-masing di lab itu. Mantap sekali. Ini berarti kalau saya nanya berarti boleh juga nih Pak ya? Boleh silahkan. Sambil tunggu yang lain nih mungkin teman-teman. Dari elektro juga ada kayaknya nih. Ada Pak Heru juga tadi. Beberapa teman dari elektro yang kayaknya nyambung banget ya mestinya ya. Ini kalau pertanyaan saya arahnya ke ini sih Pak. Tadi kan ada line of sight beberapa skenario untuk simulasi pengujiannya yang line of sight, non-line of sight, kemudian di highway dan seterusnya. Apa namanya? Interferensi antar network di dianya sendiri itu seperti apa Pak? Untuk memitigasinya ya. Berarti kan di antara dia ada... Pak Pesti ada uang ini pinjam dulu? 5.002. Atau ada tukar uang 5.002? Lupa mikrofonnya gak dimatiin. Jadi kira-kira itu Pak yang kaitannya sama internet network di antara dia sendiri sih. Di antara si YVF2X-nya gitu ya. Itu bagaimana untuk memitigasikan. Tentunya nanti dia akan banyak. Kalau memang terimplementasikan berarti banyak benda itu di jalanan gitu ya. kendaraan-kendaraan yang terpasang secara hardware-nya yang mengaplikasikan protokol V2X itu saling komunikasi. Ada potensi. Kalau saya lihat di Lora kan dia ada cara memitigasi misalnya. Misalnya dia sinyalnya mantul ke tanah. Itu nanti menginterferensi dirinya sendiri misalnya. Apakah di sini juga ada? Ada Pak. Jadi memang performansi dari throughput di fanet itu bergantung. yang sangat bergantung kepada environment-nya lingkungannya. Itu juga tidak terlepas juga dari memang standar yang digunakan. Saya tidak tahu teknologi MacLayer di selular. Tapi kalau di Wi-Fi kita tahu bersama bahwa kalau di Wi-Fi itu dia implementasinya kan pakai teknik namanya CSMA-CA. Career Send Multiple Access Collision Avoidance Tool. Jadi di sini kalau saya gambarkan di satu lingkungan yang sangat padat seperti ini. ada beberapa kendaraan. Ini sebenarnya problem statement saya di dua yaitu blocking problem. Itu pikir saya mengatasi ini Pak. Jadi kan standarnya sendiri CSMA-CA bilang kalau ada V1 lagi berkomunikasi sama V2, maka semua kendaraan yang ada di dalam daya radius atau daya jangkau dari V2 ini harus diubah statusnya menjadi devernote. Jadi dia tidak boleh berkomunikasi untuk mencegah interference ataupun collision. Collision bukan collision tabraan mobilnya, tapi pakai data ketika mereka mau berkomunikasi kan. Nah ketika mereka menjadi devernote. Devernote apa itu Pak? Devernote. Devernote itu blok node-node yang di blok. Jadi tidak boleh berkomunikasi. Selama ada V1 sama V2 di sini berkomunikasi, V3 dan V4, gambarnya kelihatan nggak yang di slide ini? Kelihatan Pak, ya. V3 dan V4 yang ada di daya jangkau dari V2 ini, dia harus di blok, nggak boleh berkomunikasi. Itu memang cara kerja dari CSMA-CA kan, supaya tidak terjadi interference maupun collision. Nah sehingga ketika ada V5 atau V6 yang sebenarnya dia di luar jangkauan V2 kan, dia mau berkomunikasi sama V4 atau V5 di sini mau berkomunikasi sama V3 nggak bisa. Karena V3 dan V4-nya ini statusnya adalah devernote tadi saya bilang, dia adalah node yang di blok, nggak boleh komunikasi. Nah ini di kondisi yang parah ketika lebih banyak kendaraan yang terlibat di sini, di kita lihat, maka memang throughputnya menjadi jatuh karena ya itu tadi banyak kendaraan yang akhirnya di blok kan, ataupun ada segala macemnya. Nah untuk mengatasi ini salah satu solusi yang saya tawarkan di cross layer saya itu kan karena teknologi terbaru misalnya itu support MIMO, multiple input, multiple output. Jadi antennya boleh lebih dari satu. Nah kita pakai teknologi MIMO tersebut untuk bagaimana caranya devernote ini tetap bisa berkomunikasi walaupun dia berada di detection area dari kendaraan kedua ini. Sehingga dengan memanfaatkan antenanya yang lebih dari satu, beberapa kendaraan ini tetap bisa melakukan simultaneous transmission. Dalam satu waktu tetap bisa berkomunikasi. Jadi sekarang di sini tidak hanya satu kendaraan yang bisa berkomunikasi, tapi dengan adanya teknologi MIMO, maka V3 masih tetap bisa berkomunikasi dengan V5. Kenapa bisa tetap berkomunikasi? Apakah tidak terjadi interference dan lain sebagainya? Ya karena teknologi MIMO bisa melakukan, ada satu teknik namanya successive interference cancellation. Jadi dia tetap bisa successive interference cancellation. itu teknik sekali lah. Pokoknya dengan MIMO itu, dia tetap bisa berkomunikasi dengan, V3 masih tetap bisa berkomunikasi dengan V5, walaupun dia men-interference V2, tapi dengan teknologi MIMO-nya, V2 ini masih bisa melakukan interference cancellation. Jadi tetap bisa beberapa kendaraan ini melakukan simultaneous transmission. Transmisi pada saat yang bersamaan. Saya ada di slide, saya jelaskan, tapi kayaknya terlalu teknis Pak. Nanti jawab pria saja. Siap, siap. Ya ini tekniknya transmit antenna selection dan transmission power adaptation supaya bisa, gimana caranya terubutnya tetap naik. Siap, siap. Pak, tadi kan ada disampaikan Pak Andi, ada nurunkan rumus dan seterusnya ya, untuk mengukur sesuatu. Nah ini nyambung nih Pak di pertanyaan Bu Siska, Bu Siska Handayani, teman kita, dosen baru juga Pak. Pertanyaannya adalah, boleh nanya Pak? Boleh Bu. Nah, saya kan dari keilmuan matematika Pak, kalau dari disertasi Bapak ini, apa ada pemakaian ilmu matematikanya Pak? Nah, itu dari Bu Siska. Atau mungkin Bu Siska mau menyampaikan on mic? Nah, kira-kira itu Pak pertanyaannya. Ya. Silahkan. Itu ya, nanti sebenarnya terkait dengan slide kita yang ketiga, ya slide saya yang terakhir itu tentang tips dan trik ini ya. Sukses S3. Kaitan matematika ini Pak. Ya, dikaitannya matematika. Ya, memang begini Pak, kalau di S3 itu, yang perlu kita garisbawahi adalah, S3 itu berbeda sekali dengan S1 dan S2. Yang perlu Bapak-Ibu nanti mau berencana melanjutkan. Ini sekalian saja Pak ya, sama tips yang terakhir ini nanti, kalau juga nanti ada pertanyaan lagi menyangkut itu, kita kembali lagi ke yang ditanyakan sama Bu Siska tadi. Tapi saya sekalian menyinggung ini sedikit gitu ya. Ya, biasa. Jadi, untuk Bapak-Ibu yang mau melanjutkan studi ke level S3, ini harus dipertimbangkan bahwa S3 itu, kalau saya boleh bilang, tidak untuk semua orang. Karena Bapak-Ibu harus pertimbangan di sini, ada kemungkinan gagal. Kalau kita kuliah, saya bukan nakut-nakutin, enggak. Tapi nanti cerita enaknya juga ada, kalau S3 itu bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana kan enak. Tapi berbeda dengan kuliah, kalau kita S1, S2 kan Bapak-Ibu tinggal mengikuti perkuliahan, kalau ada tugas dikerjakan, waktu ujian asalkan lembar jawabannya enggak kosong, ya pokoknya ada nilainya, bisa lulus dengan baik, pulang ke Indonesia, terus selanjutnya saya dipertimbangkan lagi, aman. Tapi kalau S3 ini, saya katakan tadi tidak untuk semua orang. Yang perlu dipertimbangkan adalah, ada kemungkinan gagal. Mungkin yang ketika ditodong pertama kali, Bapak-Ibu bikin risip proposal, mencari profesor pembimbing, dan lain-lain itu, biasanya memang langsung ditembak, mau publikasinya gimana, segala macam. Publikasi S3 itu berbeda. Pola yang saya kerjakan selama ini, kalau di conference-conference itu kan relatif mudah. Kita misalnya, rancang bangun wearable device untuk IoT, untuk application healthcare. Kita tinggal pokoknya, oh mau pakai Raspberry Pi, oh kita pasang sensor, kemudian ada proof of concept, kita bikin aplikasinya, oh dia bisa nangkop detak jantung, muncul di web, sudah jadi, dan itu bisa kita publikasikan di conference gitu kan. Nah, kalau di S3, itu kan targetnya, biasanya bukan conference, naik kita ke jurnal, yang harus direview. Nah, biasanya kalau review jurnal ini, kecuali nanti untuk yang komputer saya, lain lagi ya, karena kan mungkin lebih ke desain aplikasi, ke analisisnya yang lebih ditanya. Tapi kalau teman, karena saya di level, di physical layer dan make layer, akhirnya, matematika itu menjadi sesuatu yang penting di sana, dan Bapak-Ibu harus bisa membutuhkan, ya kalau di jurnal itu susahnya adalah, Bapak-Ibu harus memberikan sesuatu yang merupakan kontribusi Bapak-Ibu sekalian. Nggak perlu menurunkan rumus baru gitu, kayak misalnya di saya ini, saya untuk menghitung performansi di level make layer, itu pakai rumus yang sangat populer, kalau orang-orang teman-teman telekom itu tahu, yaitu rumus yang pertama kali dikeluarkan, rumusnya puno kok, tahun 2000, dia dipublikasikan oleh Pak Bianci namanya, ada nggak ini saya? Sebentar. Pak Bianci ini pokoknya dia menghitung performansi throughput di level make layer, dia cuma memperhatikan kondisi channelnya, kemudian dia mempertimbangkan di sana hanya ada successful transmission, ketika paket data dikirim oleh transmitter sampai ke receiver, atau terjadi collision ketika beberapa node mengirimkan data secara bersamaan sehingga paketnya saling bertenturan atau bertabrakan sehingga tidak diterima oleh receiver. Jadi dia hanya mempertimbangkan kondisi itu. Jadi kalau di sini, ini dari rumus ini dari Bianci model gitu ya misalnya, dia hanya mempertimbangkan ada 4 kondisi ini, ketika terjadi suatu transaksi atau suatu transmisi dari transmitter ke receiver, ada 3 kemungkinan channel yang terjadi, yaitu ketika channelnya idle, tidak ada transmisi sama sekali. Yang kedua adanya, ini probabilitas, orang matematika tentu lebih tahu ya, probabilitas terjadinya successful transmission, data diterima dengan baik di sisi receiver, dan probabilitas terjadinya collision, data tidak sampai ke receiver karena beberapa transmitter mengirim data secara bersamaan sehingga terjadi collision. Nah di saya, di cross layer yang saya lakukan, sebenarnya idenya simple saja. Ketika terjadi successful transmission ini, kan belum tentu data yang dikirim itu sukses, karena dia harus mempertimbangkan kondisi channelnya. Makanya di sini saya, saya cuma nambahkan satu ini aja, Bu. Ini pun butuh waktu 3 tahun untuk cuma menambahkan bahwa successful transmission itu adalah satu dikurangi paket error rate. Jadi bergantung pada kondisi divisible rate-nya, bahwa kemungkinan ada terjadi paket error rate di sana. Sehingga, ya saya cuma nambah dalam kurung ini saja, ini makan waktu 3 tahun, padahal yang nggak penting-penting amat. Tapi ya, biasanya untuk publikasi, harus ada minimal analisis matematika seperti ini untuk publikasi di jurnal. Jadi ya sesimpel apapun idenya, asal Bapak-Ibu bisa menuangkan ke dalam sebuah persamaan matematika yang reasonable. Jadi ya, kalau reviewernya setuju, ya publikasinya disetujui. Jadi cuma nambahkan, dikali satu min pair, dikali pair ini, ya makan waktu 2 tahun, 3 tahun. Baru kemudian dihitungkan juga performansinya di sisi itu, kemudian dibandingkan, dan lain sebagainya. Jadi ini, jadi kalau pertanyaannya Bu Siska, saya orang matematika, justru untuk S3 ini, bersyukurlah orang-orang yang background matematika atau matematikanya sangat kuat sekali, karena biasanya di situ nanti Bapak-Ibu dituntut untuk menurunkan rumus. Ya, tadi nggak perlu dari rumus yang baru, rumus yang sudah ada, Bapak-Ibu modifikasi sesuai dengan ininya. Ya, tentu akan sangat menjadi senjata yang sangat bisa diandalkan sekali kalau Bapak-Ibu punya background matematika yang bagus untuk kuliah di S3 ini. Kalau teman-teman di kuliah di S3-nya di jurusan Computer Science, mungkin ceritanya agak beda, nggak harus nurunin rumus, tapi mungkin lebih di sisi analisis pengembangan perangkat gunanya. Mungkin nanti Bu Nyeta Santi atau Pak U bisa diberitakan lebih detail di sana kalau S3-nya misalnya topiknya adalah tentang software engineering. Tapi kalau saya kemarin kebetulan karena di telekomunikasi banyak rumus-rumus baru yang harus digali dan diimplementasikan. Nah, kembali lagi ke slide ini untuk tips dan trik supaya sukses. Jadi, Bapak-Ibu sekali lagi kalau mau S3 benar-benar dipertimbangkan. Karena berdasarkan pengalaman dan observasi saya terhadap pekan-pekan saya yang menempuh S3 ini, ternyata pinter atau smart saja nggak cukup. Sejujurnya soft skill yang dibutuhkan itu lebih ke kerja keras, disiplin, dan semangat mantang. Bapak-Ibu mungkin merasa dirinya pandai. Apalagi dosen ya. Dosen itu kan manusia setengah dewa. Ketemu di sana bimbingan sama profesornya, profesornya yang galak dibentak dikit terus hatinya mengkerut, seharusnya nggak semangat. Jadi pinter aja nggak cukup. Lebih ke soft skill lainnya lebih harus kerja keras, disiplin, dan semangat mantang menyerahnya di asah supaya tetap harus dihadapi, harus selesai. Jadi, itu tips dan trik saya supaya pekerjaan-pekerjaan yang mau S3 benar-benar dipertimbangkan lagi soft skill-nya. Pinter, karena pinter aja benar-benar nggak cukup. Kemudian lanjut lagi ke sini tentang pemilihan topik profesor, universitas, dan juga negara studi. Kalau Bapak-Ibu sekarang risetnya, itu kata kuncinya sekarang itu adalah Artificial Intelligence, Big Data, dan Cyber Security. Ini tiga kata kunci. Kalau Bapak-Ibu nanti mau publikasi, apa gitu, ditampilin di belakangnya, dengan menggunakan deep learning, atau machine learning, atau dengan cyber security apa, blockchain apa, itu biasanya peluang diterima di jurnalnya akan lebih tinggi, daripada Bapak-Ibu cuma mengembangkan aplikasi ini, menggunakan algoritma, blablabla, gitu kan. Pokoknya gimana caranya ditempelin tiga kata kunci inilah. Ada yang hubungannya sama Artificial Intelligence, Big Data, sama Cyber Security. Itu biasanya saat ini adalah hot topic yang kalau Bapak-Ibu kirimkan publikasi Bapak-Ibu di jurnal-jurnal, biasanya peluang diterimanya akan jadi jauh lebih besar. Terkait dengan topik saya sendiri, yaitu tentang smart car, ini tiga kata kunci yang biasanya juga peluang diterimanya menjadi lebih tinggi adalah autonomous atau self-driving car, connected car tadi di sisi telekomunikasinya, bagaimana komunikasi antar mobilnya bisa terjaga, dan tentu saja ini electrical vehicle juga. Bapak-Ibu bayangkan Tesla itu kan berbasis listrik juga ya. Jadi hybrid sih sekarang masih, tapi kedepannya mobil kedepan itu berbasis listrik. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau Bapak-Ibu mau beli mobil, tunggu dulu. Tunggu mobil yang nanti minimal sudah ada sistem autonomous-nya, bisa terkoneksi, dan juga ada elektriknya. Jadi ini memang future atau kendaraan di masa depan itu kata kuncinya tiga ini. Jadi, electrical akan menjadi satu topik riset tersendiri, bahkan Tesla katanya gosipnya kan mau bikin pabrik baterai di Jawa Tengah, tapi nggak tahu sampai sekarang berutanya datang dalam lagi, benar apa enggak. Jadi, ya kita tunggu saja. Jadi kalau Bapak-Ibu tertarik di riset ini, ayo jahin sama saya. Cita-cita saya nanti mau bikin intelligent transportation system atau smart city, atau apapun lah nama lab-nya. Kita akan membahas itunya. Teman-teman, di multimedia juga jangan khawatir, image processing sangat-sangat terpakai sekali. Jadi dari kamera yang ditangkap oleh kendaraan, bagaimana dia memprosesnya menjadi lebih cepat, dan tentunya dengan algoritma apapun, harapannya, pasti ilmu Bapak-Ibu di image processing di multimedia itu pasti akan terpakai. Nah, berikutnya lagi yang perlu dipertimbangkan, kalau mau S3, terutama yang mau keluar negeri, itu pertimbangan keluarga. Saya cukup beruntung karena di Perancis kemarin untuk keluarga itu ada semacam BPJS-nya. Jadi asuransi kesehatan untuk keluarga itu saya nggak perlu bayar karena ditanggung kemerintah Perancis 75 persennya, saya tinggal membayar kisahnya 25 persen. Kalau mau gratis 100 persen, saya harus beli asuransi dan harganya jauh lebih murah. Dibandingkan teman-teman yang S3-nya kemarin ke Australia, atau ke Inggris, atau ke Amerika, itu asuransi kesehatannya sangat mahal sekali, dan dikali. Kalau Bapak-Ibu membawa keluarga full, misalnya ada anak dua atau tiga, ya tinggal dikalikan saja. Tentu ini menjadi pertimbangan yang harus Bapak-Ibu benar-benar pertimbangkan kalau mau S3 di luar negeri dengan membawa keluarga. Dan yang terpenting juga terakhir adalah skill komunikasi. Benar, kita bisa membuat manuskrip kita dalam bahasa Inggris, juga publikasi pasti bahasa Inggris. Kalau untuk negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris, bagaimanapun kita tetap perlu mempelajari bahasa negara tersebut, karena ini pengalaman benar serius. Kalau teman-teman di grup pelajar PPI Indonesia di luar negeri itu, bahkan ada yang merasa terisolasi karena nggak bisa berkomunikasi, baik dengan teman lab, atau dengan komunitas di sekitarnya itu, mental health-nya jadi rusak. Jadi ada yang bilang PHD itu bukan cari gelar dokter, tapi permanent head damage. Jadi benar-benar bisa gila, bahkan kondisi ekstrimnya itu kemarin sempat ada laporan yang bunuh diri juga karena merasa terisolasi. Jadi benar-benar skill komunikasi Bapak-Ibu juga harus dihasilkan. Tapi Bapak-Ibu pergi ke satu negara yang cuma misalnya bahasa Inggris dan Bapak-Ibu masih insya Allah sih nggak ada masalah. Tapi kalau ke negara lain yang menuntut berkomunikasi selain bahasa Inggris, walaupun terbata-bata mereka apresi juga dengan komunikasi. Karena tahu kita bukan bahasa hasilnya. Sebisa mungkin tetap berkomunikasi dengan pihak Allah. Itu aja kayaknya Pak, share dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait ini, bagaimana tips-tips lainnya yang mau ditanyakan, silakan. Berarti kalau menyambung ke pertanyaan Bu Siska tadi, matematika sangat-sangat perlukan dan penting, Pak. Iya, sangat. Supaya bisa, dan supaya dapat gelar PhD, PhD yang bukan permanent head damage, itu perlu komah dan persistensi. Iya, betul. Soft skill-nya lebih penting daripada pinternya saja. Oke, itu tips-tips dari Pak Andi. Nah, barangkali ini sesi pertanyaan terakhir, Pak. Saya buka lagi ke teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, satu atau dua pertanyaan, atau satu, dua, tiga pertanyaan, dipersilakan kepada teman-teman. Masih ada waktu. Saya boleh tanya, Pak. Ini dari Pak Rizky. Silakan, Pak Rizky. Iya, Pak. Nanti saya akan kenal, Pak. Nama saya Rizky. Nama, Pak. Ini pertama kali ketemu fisiknya. Imbil kan kemarin sudah berkomunikasi. Iya, Pak. Kebetulan bidang kita sama, Pak, telekomunikasi. Dan saya juga riset saya di S1-S2 tentang MIMO OFDM menggunakan, dan SDR, Pak. Jadi yang riset Bapak ini juga sama, ya, Pak, menggunakan MIMO OFDM, ya, Pak. Betul. Nah, kemudian mungkin pertanyaan saya menyambung pertanyaan Bu Siska tadi, ya, mengenai matematik, Pak. Nah, setelah ini pengalaman saya melakukan uji-coba berbagai bentuk MIMO OFDM dengan berbagai coding, encoding, dan channel model, dan lain sebagainya. Model deteksi juga, MMSE, AWGN, dan lain sebagainya itu. Kalau di MATLAB, kan kita tinggal panggil saja, Pak, itu. Menggunakan box AWGN, kemudian nanti tinggal, kalau mau modulasi KAM, langsung seperti apa. Kemudian bit-nya dimasukkan, 1 miliar bit, tunggu satu, tiga hari, empat hari, muncul bit error rate, yang kemudian akan kita publish, kan, Pak. Nah, kemudian, jadi akhirnya yang saya rasakan sekarang ini, kayaknya kok nggak terlalu perlu matematik sekali, ya, Pak, karena ada berbagai toolbox yang sangat membantu kita, seperti itu, ya, Pak. Nah, apakah Bapak juga berpikir demikian, atau kalau S3 harus belajar sampai benar-benar itu nggak boleh pakai toolbox, atau gimana, Pak? Oke, ya. Itu yang saya bilang tadi, ya. Bedanya S1, S2, dan S3, ya. Kalau Bapak, Ibu, riset di, misalnya riset di lab, gitu. Saya mau mengimplementasikan misalnya teknologi PANET pakai MIMU OFDM, kemudian tinggal panggil saja toolbox yang disediakan oleh MATLAB, kemudian, sekedar proof of concept, saya implementasikan di, mungkin di USRP, atau di apapun yang saya pilih, metet platformnya, kemudian saya coba kirim data, terima data, selesai, ya, sudah kan, kayak gitu aja cukup, kan. Itu kalau level risetnya seperti itu, Pak, itu paling publikasi Bapak, paling banter cuma bisa diterima di conference. Ya, memang tadi saya bilang itu untuk riset untuk anak S1 atau anak S2. Karena nggak ada kontribusi yang Bapak lakukan di bidang perilmuan, gitu ya, yang bisa menjadikan Bapak nantinya mendapatkan gelar doktor. Jadi, kalau di kasus saya kemarin, ya, betul, Pak. Saya pakai WLAN Coolbox ini untuk mengimplementasikan Vanet Standard, itu hanya sebagai starting point. Karena daripada kita build from the scratch, kita bikin, misalnya, modulasi BPSK gimana, terus coding di MATLAB-nya seperti apa, ya, emang pusing, makan waktu banyak. Sudah ada Toolbox, kita tinggal pakai, implementasikan bisa. Cuma nggak enaknya pakai MATLAB itu adalah, terkadang dia, kita tutup mata, nggak tahu di dalam Toolbox-nya seperti apa. Misalnya dia pakai, Pakai generate OFDM, pakai BPSK, QTSK, hitung-hitungannya apa, kadang kita mesti cari dulu di help-nya atau di manual-nya MATLAB, nanti ketemu di, apa, kan kalau MATLAB-nya juga beda versi, hitungan rumpusnya nanti beda lagi, gitu kan. Kalau Bapak beruntung, bisa menemukan hitung-hitungan matematikanya, dan bisa pakai itu. Dan sekali lagi, itu karena nggak ada kontribusi yang Bapak lakukan, maka biasanya kalau untuk publikasi ke jurnal, peluang di reject-nya atau di tolak-nya tinggi. Jadi minimal Bapak, atau Pak Ibu Siska tadi, ya tadi misalnya saya mau, masalahnya apa sih? Oh, kalau vanet-nya penuh, padat, CSMCA-nya mau ngeblok, hanya boleh ada satu transmisi. Nah, Bapak Ibu menawarkan, misalnya, gimana caranya supaya terjadi bisa simultaneous transmission. Untuk bicara simultaneous transmission di kondisi suatu channel, itu biasanya orang matematika itu paling suka karena dia bicara tentang probabilitas. Probabilitas kapan saatnya channelnya kosong, idle, kapan saat channelnya nanti lagi ada transmisi. Ketika ada transmisi, nanti ada kemungkinan dia error, ada bit error rate, atau simbol error rate, ataupun paket error rate apapun yang bisa mempengaruhi transmisinya. Nah, Bapak Ibu menurunkan dari matlab yang Bapak Ibu sudah pakai di awal tadi sebagai starting point untuk memetakan tadi kondisi yang mungkin terjadi atau probabilitas yang terjadi di kondisi channelnya. Sehingga dari situ mungkin, oh iya kontribusi saya adalah misalnya saya mengimplementasikan ini dengan mempertimbangkan faktor ini. Kebayang nggak Pak? Jadi nggak hanya sekedar mengambil toolbox, kemudian pakai implementasi, coba transmisi sukses apa nggak. Nggak cukup kalau seperti itu, kalau mau publikasinya sampai di channel, kalau di telkom ya. Jadi minimal ya Bapak Ibu, ada analisis matematikanya, gimana caranya menggambarkan kondisinya dengan segala macam probabilitas dan lain-lain, sehingga Bapak Ibu punya kurunan rumus sendiri, nggak harus bikin rumus dari nol, tapi rumus yang sudah ada, kayak saya tadi cuma nambah, oh kalau mempertimbangkan di physical layer, saya harus mempertimbangkan paket error rate-nya, saya masukkan ke dianji model, cuma begitu saja juga nggak masalah, yang penting Bapak Ibu ketika ditanya kontribusinya apa, oh saya analisis matematikanya seperti ini, kemudian dicek dengan hasil simulasinya. Jadi kalau cuma simulasi-simulasi atau proof of concept bahwa saya bisa mengimplementasikan standar ini, pakai platform ini, ya itu biasanya paling bisa cuma di conference saja di seminar internasional, tapi kalau di jurnal biasanya susah. Kalau cuma untuk berbicara. Itu Pak Rizio. Ya Pak, berarti ini level yang benar-benar berbeda ya Pak, antara S2 dengan S3 ya Pak? Ya betul. Kalau saya tahu, ini levelnya memang jauh berbeda gitu ya Pak. Ya saya juga terbiasa kan sama teman-teman, sama Pak Sofar, dulu Pak Dwi juga ngoprek pakai Raspberry Pi, ngoprek pakai sensor, ya akhirnya cuma batas rancang bangun gitu kan Pak, ya desain untuk aplikasi IoT Healthcare pakai Raspberry Pi. Sensornya pun kita nggak cerita sensor yang develop sendiri, tapi sensor yang buy from itself. jadi apa yang ada di market saya beli, saya pasang, saya tolokkan jalan gitu kan. Nggak apa-apa. Sementara itu starting point. Mungkin ke depannya Pak berpikirnya, gimana caranya bikin sensornya? Gimana caranya sensornya itu nggak makan daya yang banyak? Powernya lebih dikurangi atau sering itu. Itu risiknya Pak Anto. Kalau nggak salah dia pakai cross layer supaya komunikasinya itu tidak habis-habisin baterai gitu kan. Jadi ada teknik yang dia tawarkan, terus dia simulasikan, ada model analitisnya, dan bisa dilakukan komunikasi. Itu Pak. Baik Pak. Mungkin nanti kita lanjut diskusi ya Pak. Saya tertarik mungkin nanti bisa belajar. Mungkin bisa. Ya syukur-syukur saya Pak Hamdhani ini juga bisa lanjut S3 seperti Bapak. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya siapa? Mantap sekali diskusi. Ini diskusi antara dua orang Telkom ya. Agak banyak nggak nyamanya. Jadi kalau saya tangkap ini dari respon Pak Andi terkait pertanyaannya Pak Rizky, berarti ada ini ya Pak ya semacam ada lingkar-lingkar keilmuan gitu ya. Kalau di supply dan industri itu ada sendiri, nanti di riset pun ada S1, S2 tadi skopnya sampai mana. Kalau di S3 berarti harus ada semacam kontolan kecil untuk contribution of knowledge gitu ya Pak ya. Sedikit tapi... Oke, mantap sekali. Nah, teman-teman barangkali masih ada waktu beneran ini, silakan untuk bertanya ada angkat tangan. Bumiya ini angkat tangan lagi atau yang tadi ya? Iya Pak, boleh nanya lagi Pak. Silakan Bu. Mumpung masih gratis, jadi silakan. Boleh. Silakan dulu ya. Tadi tertarik dengan statement Bapak yang di awal itu tadi Bapak propose-nya itu di application layer ya. As a computer science. Terus tiba-tiba ternyata ke dalamnya itu ternyata Bapak harus berada di physical sama data link layer gitu kan. Nah, layer 1 sama layer 2. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa tiba-tiba switch atau ngikut profesor atau gimana? Dan ini pastinya... Atau salah ceritanya, Pak. Nah, itu gimana itu Pak ceritanya? Iya, memang waktu pertama bikin research proposal kan, ya saya cerita banyak di sisi application layer, di layer 4 kan. Cuman memang karena waktu itu kan waktu ada kunjungan yang profesor dari Perancis, dia bilang kasih research proposal kamu ke saya, nanti saya carikan profesor pemimbing gitu kan. Akhirnya ketemu profesor pemimbingnya juga, profesor pemimbingnya bilang, saya orang elektro, saya jago saya di layer 1-2, memang akhirnya kembali ditawarkan ke saya. Nah, ini plus minus juga untuk Bapak-Ibu nanti kalau mau research. Saya ceritakan pengalaman saya ini, gak enaknya adalah akhirnya saya studi literaturnya gak cukup satu tahun. Karena saya biasa, layer 4 biasa lah kalau misalnya aplikasi software development bisa cepat, bisa langsung. Tapi karena layer 1-2, akhirnya ketika studi literatur saya makan waktu yang lebih banyak, lebih panjang, bahkan sampai dua tahun. Baru saya dimasuk tahun ketiga itu, baru tahu ending S3 saya nanti seperti apa gitu. Sebenarnya itu bukan contoh yang bagus ya. Karena ketika saya di tahun ketiga, saya belum tahu endingnya seperti apa, apakah saya bisa menyelesaikan topik S3 saya itu gambling yang sangat berbahaya sekali. Saya ceritakan pengalaman teman saya, ada yang dikembali sesama penerima beasiswa LPDP, dia di Jepang, bisa 2,5 tahun lulus. Dan kalau enaknya LPDP itu kalau kita lulus lebih cepat, itu uang beasiswa sisanya itu yang harusnya dibayarkan itu bisa jadi bonus untuk kita gitu, dibayarkan 50 persen. 2,5 tahun di Jepang ya? Ya, Jepang lagi kan. Jepang kan terkenal kalau publikasinya gak ini, profesornya gak mau. Pak Abdani itu Pak ke Jepang. Nah, itu kenapa dia bisa 2,5 tahun lulus itu ternyata dia sebelum apply beasiswa LPDP kemarin, dia sudah punya topik publikasi yang sekitar 60-80 persen siap publikasi. Jadi dia tinggal nyari profesor yang bidangnya sesuai dan kebetulan Alhamdulillah dia dapat di Jepang itu dan profesornya mau mending sesuai bidang kalian. Jadi dia tinggal datang ke sana cuman gimana caranya mempublikasikan 2 atau 3 paper yang dia sudah buat konsepnya 60-80 persen jadi itu, jadi 2,5 tahun udah selesai gitu. Sedangkan kalau kayak saya, studi literatur 2 tahun dulu, di tahun ke-3 masih belum jelas itu, ya saya akui memang saya salah. Ketika saya datang ke Poltec dulu, ketika membimbing mahasiswa S1 atau mahasiswa D3, D4, itu kan saya pasrah aja. Datang mahasiswa saya, Pak saya mau topiknya ini, mau bikin lab virtual, mau pakai croc smock sama heartbeat oke, apapun topik yang mereka bawa saya iakan aja. Makanya saya masuk 2005, asisten ahli 2007-2008, saya lupa. Naik ke lektor itu saya di tahun 2015, hampir 8 atau 9 tahun karena memang riset saya nggak focus. Nah kalau Bapak-Ibu sekarang yang masih baru-baru, masih muda-muda, silakan Bapak-Ibu, pasiennya di mana, di domain riset yang ingin di, bener-bener di sana ya, di riset di bidang itu. Karena soalnya kalau risetnya tidak sesuai dengan pasien Bapak-Ibu itu nanti peluang gagalnya akan lebih besar lagi. Dibentak dosen dikit aja aja, langsung templas gitu, langsung hilang arah gitu-gitu. Tapi beda kalau memang topiknya dari pasien Bapak-Ibu, mau dibolak-balik sama profesornya, mau dihajar, mau diapain, ya tetap pokoknya bisa inilah. Jadi seperti itu. Jadi yang enaknya kalau Bapak-Ibu mulai sekarang sudah fokus mau riset apa, kemudian syukur-syukur punya tulisan-tulisan apalah yang 50-60 persen lagi bisa dipublikasikan, dan akan menjadi jackpot untuk Bapak-Ibu sekalian kalau bisa dapat LO dari profesor yang mau membimbing Bapak-Ibu di topik yang Bapak-Ibu sudah siapkan tersebut. Jadi ibaratnya Bapak-Ibu nanti tahu ending penelitiannya seperti apa, publikasinya Bapak-Ibu seperti apa. Dengan cara seperti itu tentu studi S3-nya akan menjadi lebih mudah, lebih lancar gitu di harapannya. Tidak kayak saya yang untuk studi literatur aja sampai perlu dua tahun karena ya itu tadi salah layer. Ya saya layer 1-2 cuma kalau orang informatikan cuma belajar di kuliah jaringan komputer saja, itu pun cuma pengantar. Kalau layer 1 kita ceritanya cuma krimping kabel sama fiber optic. Sampai sekarang pun saya belum pernah pakai splicer fiber optic, cuma tahu kalau mau jaringan kabel atau virus, benar-benar makanan barisnya. Apa nyambung dengan yang persiapan dengan S3-nya tadi Pak, menurut Bapak apakah profesor itu sangat menentukan? Oh ya, nyawa Bapak-Ibu ada di profesor. Jangan sampai masalah komunikasi yang kurang bagus antara Bapak-Ibu dengan profesor juga menghalangi atau menghambat performa Bapak-Ibu untuk bisa menyelesaikan S3. Cari profesor pembimbing itu sama kayak cari suami atau istri atau kalau komunikasinya aja nggak cocok bisa berantakan nanti. Jadi sebisa mungkin yang sehati atau sebusi. Kadang kawan misalnya menawarkan ke profesor ini bagus dan mencapai belum betul-betul ternyata dikita cocok gitu ya. Ya, ya kan ada mungkin Bapak-Ibu riset dulu sama profesor, mungkin cek di halaman Google Scholar-nya, H-index-nya berapa, terus bidang keahliannya cocok nggak. Terus kalau misalnya ada kesempatan wawancara ya saatnya di situ Bapak-Ibu tahu orangnya yang diajak komunikasi atau nggak. Sekali-dua kali wawancara kan atau komunikasi pakai Skype atau video conference kan tahu. Insya Allah sih tahu kira-kira ini bakal cocok atau nggak. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ini Pak ada pertanyaan lagi, Pak, di chat dari Pak Afdol. Pengalaman, Pak Andi. Setiap minggu berapa kali progres dengan profesor, Pak. Ini pertanyaannya gitu, Pak. Jangan jatuh, Pak Menit ya. Saya beruntung dapat profesor yang di sana tahu background saya adalah dosen di Politeknik Batam. Jadi saya pure diberi kebebasan untuk otonomus gitu. Jadi terserah maksudnya kamu nggak harus. Jadi kalau perlakuan terhadap saya dengan mahasiswa dokteran lainnya yang masih muda, yang baru lulus S2, umur 25, 26, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Profesor saya memperlakukannya berbeda. Untuk yang anak muda-muda ini, dia absen terus setiap hari. Dia datang ngecek jam 8, udah ada apa nggak orangnya jam 5, udah pulang atau belum. Kalau saya karena dia dianggapnya sudah dosen gitu, saya benar-benar dikasih otonomus. Yang penting misalnya target tahun pertama apa? Oke, satu paper conference. Oke, tahun kedua apa? Conference lagi atau jurnal atau poster atau apapun. Jadi asal memenuhi target, ya ini. Saya minimal itu cuma paling minimal seminggu sekali kirim email. Terus kalau dirasa perlu video conference-video conference. Kalau misalnya, ya terlebih kemarin karena COVID juga, seringnya work from home juga. Tapi ya, saya beruntung, termasuk beruntung karena profesor saya memberikan kebebasan kepada saya untuk nggak perlu hadir tiap hari jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau di kulturnya Perancis, memang seperti itu. Kalau Bapak-Ibu mahasiswa S3 untuk anak-anak yang fresh graduate, baru S2 terus dapat S3 gitu, profesornya perlakunya tentu akan beda dan dia menuntut kehadiran Bapak-Ibu di lab setiap saat. Di Perancis ya, kalau di negara lain mungkin di Australia mungkin Bumeta atau Pak Uh bisa cerita atau teman-teman yang mungkin kalau yang Pak Handani di Taiwan kemarin, lihat kan, kalau teman-teman saya di Jepang itu rata-rata katanya, kalau profesornya belum pulang, belum boleh pulang. Dan profesornya pulangnya jam 10 malam, jam 9, jam 10 malam. Jadi Bapak-Ibu siap-siap-siap. Nah, ada yang jam 12 malam juga. Jadi, ya tergantung kulturnya. Begitu Pak Abdul. Siap. Jadi begitu Pak Abdul jawabannya. Ini kayaknya Pak Abdul mau siap-siap juga nih Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak, kata Pak Abdul. Siap Pak Abdul. Satu pertanyaan terakhir mungkin, sudah ada yang angkat tangan. Oke, oke Pak. Sebelum Pak Santo. Silahkan Pak Santo. Pak Andi, salam kenal ya. Ya, salam kenal. Iya Pak Andi, tadi menarik kan waktu pemilihan. Kan Bapak yang ceritakan bahwa sebenarnya saya di layar 4 lho. Akhirnya dapat di layar 1, 2 gitu. Nah, kan waktu milih profesor, itu kan pasti ada kayak, ada diskusi dulu di awal gitu kan Pak ya. Iya. Kalau gitu kan, saya mikirnya gini. Kalau saya misalnya punya topik A, terus si profesor-nya bilang, saya maunya yang A, yang B. Kamu mau nggak? Nah, maksud saya, se-idealis apa kita harus mempertahankan itu? Jadi, wah, kalau nggak ini, saya nggak mau Pak, gitu kan. Agak, menurut saya, nanti nggak dapat-dapat juga gitu kan. Karena terlalu idealis dengan pilihan yang kita anukan. Karena kita sama supervisor itu kan harus mempertemukan di tengah-tengah gitu. Yang seperti anu. Nah, kalau kita mempertemukan di tengah-tengah, nah akhirnya ketemu pula ya kesulitan di kita gitu akhirnya. Karena kita harus belajar lebih lanjut gitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau di tempat Pak Andi sebenarnya, untuk seharat lulus itu apa sih, Pak? Yang mungkin, ya setiap supervisor kan beda-beda memang, tapi standarnya apa sih? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Santo. Untuk yang pertanyaan pertama, ya memang akhirnya kembali berpulang ke kitanya masing-masing. Ketika Bapak Ibu punya topik, memang seperti saya bilang teman saya di Jepang itu, dia bilang jackpot sekali. Dia berhitung bisa dua setengah tahun bisa selesai. Karena topiknya dia yang usulkan, dia ketemu profesor yang benar-benar di bidang tersebut dan mau membimbing, sehingga dia datang ke sana tinggal memvalidasi saja pepernya yang mau siap publis itu sehingga dua setengah tahun bisa lulus. Itu memang kondisi idealnya, jackpotnya seperti itu, Pak. Tapi memang pada kenyataannya, ya kayak pengalaman saya kemarin, saya mau bikin aplikasi, monitoring, apa segala macam di layar empat, jika profesornya bilang, kalau saya di layar empat, kurang inilah saya, karena orang elektro saya di layar satu dua. Nah, itu kembali ke kita memang. Kalau Bapak Ibu merasa memang topiknya passionate, Bapak Ibu juga mau belajar di sana, ya memang ada plus minusnya. enaknya, ya pasti diterima, terus dapat beasiswa, dan blessing in disguise-nya, karena saya butuh waktu, yang enggak enaknya tadi ya, untuk saya butuh waktu dua tahun untuk sudi literatur, blessing in disguise-nya adalah saya bisa mengajukan perpanjangan beasiswa ke dikis, sehingga bisa lebih lama lagi berada di luar negeri, kesempatan jalan-jalannya lebih banyak. Tapi, ya itu tadi enggak enaknya, karena mungkin barangnya sesuatu yang baru, kalau Bapak Ibu tidak punya jiwa, semangat, riset yang kuat untuk ngopre, atau untuk fighting, berusaha untuk mempelajari sesuatu yang baru, mending enggak usah diambil. Contohnya misalnya ada beberapa dosen, yang hobinya memang enggak riset, hobinya memang ngajar, sukanya ngajar sampai sesinya banyak, ya memang enggak apa-apa, kalau bisa cari S3-nya, jangan yang riset itu, tapi yang riset ilmu kependidikan misalnya, bagaimana misalnya dengan learning atau e-learning, bisa. Jadi yang di sisi kependidikan, enggak apa-apa, risetnya seperti itu. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu, ketika mau idealnya memang topiknya sesuai dengan yang kita minta, tapi akhirnya akan bernegosiasi dengan kalau ketemu profesor yang bersedia memimpin kita, dan dia menawarkan topik yang relatif baru, untuk Bapak Ibu, ya kembali ke Bapak Ibu, mau cukup pasionit, atau cukup membuka jiwa, mau prek Bapak Ibu, dan tetap mau tetap bisa di sana, ya mohon gue diambil, silahkan. Tapi kalau memang, wah ini topiknya belum-belah jauh, saya jangan sampai gitu ya, kondisi ekstrimnya, Bapak Ibu, iya-iya aja dikasih topik baru sama profesornya, tapi sudah tiga tahun, saya sering ketemu di Perancis, di Perancis, kan di Perancis kan selain ada, misalnya ada kuliah-kuliah yang disediakan oleh ekor doktoral, itu semua universitas yang satu regini, satu provinsi sering kumpul, di tahun ketiga, bahkan di tahun keempat, mau DBS siswanya mau habis, masih belum tahu endingnya mau seperti apa, jadi artinya belum tahu risetnya itu endingnya apa, bagaimana gitu, jadi ya itu pasti peluang gagalnya besar, itu alamat-alamat di tahun ketiga. Sebenarnya, sebagai warning Bapak Ibu, kalau misalnya nanti, kalau sudah studi lanjut ya ke S3, kalau di tahun kedua, Bapak Ibu belum ada publikasi minimal conference saja, apakah itu tentang studi literatur, atau review, atau survei, berarti Bapak Ibu masih belum, cukup mendalami topiknya, dan peluang gagalnya lebih besar, jadi ya kembali ke kita lagi Pak Santo, kalau ditawari sesuatu sama profesornya, jangan liaya dulu, kalau memang menurut Bapak, Bapak Ibu nggak sanggup, mending cari dosen pemimpin yang lain, yang kedua tadi saya lupa pertanyaan tentang, syarat lulus Pak, syarat lulus ya, kalau itu benar, tergantung dari dosen pemimpinnya, waktu itu dosen pemimpin saya, dia minta, waktu itu dia awal, dealnya itu, pokoknya dua publikasi jurnal, tapi kemarin saya, statusnya bisa lulus, karena satu jurnal dan satu conference, terus ada dua jurnal lainnya, masih status under review, akhirnya, dan udah sampai tahun keempat, kan akhirnya profesor, yaudah silahkan ini, tapi benar itu bergantung kepada profesornya, kalau di Perancis, rata-rata minimal, dia bilang satu publikasi jurnal, dan dia enggak masalah, jurnalnya mau kuartul 1, 2, 3, atau 4, tapi pokoknya jurnal, kalau saya kemarin tergantung profesor, dan profesor saya mintanya dua jurnal, minimal satu kuartul 1, satu jurnal di jurnal dengan kuartul 1. Oh, belum berat, ada yang tahu ceritanya Pak Didi, Pak Didi di Seville kan, di Seville itu beliau masuk, ternyata prodinya termasuk prodi unggulan, baru datang targetnya, profesornya minta lima publikasi jurnal. Oh, buset. Makanya, ya garuk-garuk sekarang makanya bingung, tapi ya enggak tahu lah, semoga sih bisa tercapai. Tapi saya percaya Pak Didi, kalau saya tahu Pak Didi. Ya, oke, begitu. Ya, tergantung pemimpinnya, benar-benar. Oke, begitu Pak. Ya Pak, terima kasih banyak sharing ilmunya. Mantap Pak Santo, mungkin kalau ada diskusi-diskusi lanjut, Pak Andi ada di 11.2, Pak Santo. Ya, boleh. Siap-siap. Saya rasa karena sudah pukul 11.58, kurang 2 menit, sudah jam 12, saatnya teman-teman siap-siap untuk makan, maka sesi untuk pertemuan kita hari ini, yang episode pertama ini Pak Andi ya, teman-teman Pak Sitora, kita cukupkan. Mantap sekali diskusi positif ini Pak ya, saya nyebutnya sih diskusi positif episode 1. Sangat membara, sharingnya luar biasa, terima kasih Pak Andi, dan juga kepada teman-teman semua yang hadir, baik yang juga teman-teman penanya, yang ikut menuangkan minyak, untuk membuat diskusinya semakin membara. Semoga ada kesempatan-kesempatan yang lain untuk diskusi selanjutnya. Jadi, sebelum saya tutup, ada satu buah quote dari, ini saya baca saja. Impian ada di tengah peluh, bagai bunga yang mekar secara perlahan. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. impian ada di tengah peluh, selalu menunggu agar ia menguncuk. Suatu hari pasti sampai harapan terkabul. Itu lirik Sonichi di KT48. Semoga teman-teman yang persiapan studi, maupun yang belum, semoga kita setidaknya mempersiapkan istiqomahnya kita dan persistensinya gitu Pak Andi ya. Iya, terima kasih Pak Andi. Baik, sudah kuduga. Supaya lebih nasional. Saya tutup. Semoga sehat selalu, teman-teman. Selalu positif. Dan semoga kondisinya negatif. Artinya negatif dari COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warimasyo. Tangan virtual buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palain sehat selalu. Terima kasih.